hai oke selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari etrohmahtikah8 kapan nikah ayo aku nunggu undangan aduh sebelum lanjut pastikan kalian sudah subscribe karena subscribe itu gratis oke guys selamat datang kembali di youtube channel mohritwarway saya akan bikin Q&A dan terimakasih sudah pertanyaan di postingan saya sebelumnya dan kali ini saya bisa bikin kontennya dan langsung saja kita buka pertanyaan yang pertama ini dari etlecon ada skor 8 ini orang ngadepin temen yang selalu ini kalau versi saya cara ngadepin temannya selalu itu mungkin kita berikan dia apa ya semacam teguran ya teguran seperti apa sih kalau menurut saya mungkin bisa diingatkan atau kalau dia tidak bisa diingatkan kita berikan pelajaran oke mantap basic ya mungkin salah satunya kita kalau yang saya diajarkan guru-guru saya kita doakan kalau ini dengan hati yang pikirannya adem ya kalau dengan pikiran yang agak deget asik kita beri teguran atau kita berikan ketegasan untuk dia kenapa sih apa yang ngomongin diri dari saya saya juga belum siapa-siapa gitu aja kita bikin slow aja intinya yang orang diri banyak orang diri seperti Rasulullah sendiri kan juga banyak orang yang enggak suka jadi wajar kalau kita sebagai umatnya juga menghadapi hal seperti ini oke seperti itu lanjut ke pertanyaan dua dari ads saya dot indah indah butuh pendamping buat ngomong selamat berbuka puasa dan dan buat bangunin sahur enggak ini ini kalau dibilang butuh ya butuh guys tapi ya kondisi karena situasi dan saya juga masih umurnya masih muda sih berapa ya 20 tahun saya masih 22 tahun berjalan ini ya mungkin target saya 25 ya jawabkan ya semoga dapat jodoh paling maklum ijo tomat ikatan jawabnya terorban mantap dibilang butuh butuh oke ke pertanyaan selanjutnya yang dari Ed Manila sih sejak kapan jatuh hati kepada tari sufi sejak sejak saya bener-bener bisa tari sufi itu sekitar tahun 2014 Februari semuanya pengguna ketika saya acara pengajian gini pengajian bersama Gus Alibundrum atau yang kita kenal majelisnya atau komunitasnya itu Mafia Solawat mungkin kalian yang belum tahu bisa searching di Google atau di YouTube pasti aja Mafia Solawat Gus Alibundrum pentak ditanyaan selanjutnya dari di etrohim underscore official 27 Mas kamu edit videonya pakai aplikasi apa ya Oke ini yang belum tahu saya pakai aplikasi apa dalam edit video pakai aplikasi kinemaster selain kinemaster saya juga mereka pakai Adobe Adobe Ado Primera dan juga keadaan kita pakai apa endpointul kekasih insod jadi kalian bisa cari diité kalau Adi AdobeKadop primaire Pro itu biasanya di laptopnya Oke itu Rahim Terima kasih 2500 Nah ini temen saya guys, temen SD saya Bang, bagusan mana iPhone 11 Pro sama iPhone X soalnya saya mau beli Xiaomi Gak nyambung guys Parah nih kawan Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Temenku SD ini, temen SD saya dulu nih guys Ya kalau boleh milih saya beli iPhone 11 Pro Max Karena yang kualitasnya joss saat ini, mantap Gitu ya Tapi kalau kamu bisanya beli Xiaomi gak apa-apa Yang penting berkarya, mantap Selanjutnya dari adnancy.britya Awal buat konten YouTube Kak Ridwan Terus inspirasinya dari mana? Saya awal buat konten itu 2013 Maret ya Dan saya inspirasinya ya awalnya iseng aja pengen Istilahnya mendokumentasikan video-video saya di YouTube awalnya seperti itu Ya untuk inspirasi awalnya mungkin belum ada ya awalnya Dia iseng itu cuma untuk dokumentasi Tapi kalau saat ini saya terjumpa asli parah itu untuk berkarya aratan Lintar Yang teman-teman 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 saya juga yang lain Yang mungkin saya belum sedih sebutkan Kita terus berkarya Dan selanjutnya dari Hukum musik lagu dan joget dalam Islam Kang Waduh Ditanya ini Kalau menurut saya Dan yang saya pernah dapat ilmu dari guru saya Hukum musik itu Sebenarnya Anu Kadang bisa dikatakan haram bisa dikatakan Hal Boleh Dari segi halal atau bolehnya Itu kalau musik itu digunakan untuk berdoa guys Seperti kita buat konten terus musik Kayak yang melakukan trending kemarin Aisyah Siti Rasulullah Untuk mengenalkan Sehingga Panutan kita Itu tidak apa-apa No problem Tapi kalau musik digunakan Untuk kita lalai Kita waktu sholat Duhur Asar Asar kita lupa Melaksanakan Karena kita terlalu asik dengan musik Dengan bermain musik Itu haram ya Tak boleh Dan kalau joket Joket dalam Dalam artian ini Kalau joket terlalu kelebihan Atau joket yang memang dilarang Atau vulgar Itu tidak boleh Haram juga Kalau Istilahnya Kalau kalian saya sendiri Tari sufi itu sebenarnya bukan tarian Itu semua cara Orang-orang sufi untuk mengenalkan Tuhan Mengenalkan Juga ke Torekoh Jalan Mengenal Tuhan Itu melalui Itu Sufi Tarihan sufi Atau bisa disebut Wilinder Fisi Seperti Boleh Kembali Ke Ya ke dasar fikir tadi Sesuatu yang Membawa Mahdorot Atau tidak Membawa kemanfaatan Tidak boleh Seperti itu Oke Jadi Kita sebagai anak muda ya harus mengerti hal seperti ini Walaupun kita mengertinya sedikit yang penting Kita bisa menerapkan terutama Oke Mantap Oke Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya dari Ed Rahmah 38 Kapan nikah ayo aku nunggu undangan Aduh Ya pengennya ya Nanti kalau sudah Memenuhi keteria Memenuhi Apa Sunnah nabi Yaitu 25 25 Maaf Sorry 25 25 25 Biar gak abit ahlasnya Ya seperti itu 25 25 25 Oke Saya undang Nanti Oke Kepertanyaan selanjutnya Oke Dari Adriza Umami Ini Saudara Aisyahmu Aduh Kalau saat ini belum Belum menemukan Mbak Mbak Jadi Mungkin Next time Saya akan kasih tahu Aisyah 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 Saya Maksudnya Dambaan hati saya Oke Terima kasih Mbak Itu Diambil dari kata Muhrid Tuan Wahid Dan saya Kan bikin Instagram Namanya Hit Dot Picture Jadi Kalian Berbantu follow Jadi Saya cantumkan Nama The Hit Saya terinspirasi Dari Youtube Channel Naik Itu Kalau Followernya Kalau Temen-temennya Kalau saya The Hit Mantap The Hit Dimanapun kalian Berada Support Saya Bantu Share Video saya Yang Bagus Menurut kalian Jika Kalau Video saya Jelek Apa Dislike Nanti Saya akan Bikin Conten yang bagus Yang penting Kalian harus Comment dan Subscribe Oke Terima kasih Semuanya Jumpa lagi Di lain waktu Di lain konten yang lain See you Next time Terima 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 Terima